selamat menikmati supaya lebih giat lagi membuat video-video menarik pasal Malaysia dan negeri-negerinya oke, saya sudah penasaran ini guys kenapa kita harus ke Terengganu dulu gitu kan sebelum keliling dunia ya kan kenapa? oke, langsung saja kita play videonya let's go oke oke, bandar Kuala Terengganu masya Allah cantiknya wuih, masjid ke tu? oke jadi abang ni memang bersepeda lah guys goes lah goes ya kan kalau orang Indonesia bilang tu goes assalamualaikum saya tak faham goes tu daripada mana hari ni aku tak akan pergi jauh sebab aku akan explore sedikit di kawasan bandar Kuala Terengganu ni oke untuk melihat apa yang ada kat sini oke macam yang aku katakan dalam episode yang lepas aku ada nak bawa korang semua untuk melihat taman tamadun Islam di bandar Kuala Terengganu ni kan ini first time aku nampak parking petengkat dekat Malaysia sebelum ni aku tak nampak eh baru saya kira di luar negeri aja yang banyak gitu ternyata di Malaysia juga ada guys kayak Jepang gitu kan Korea mungkin tapi di Malaysia ada kayak gitu alamak keren banget sih di mana kita boleh merasakan seperti mengembara ke seluruh dunia kerana di sini terdapatnya monumen-monumen masjid dari seluruh dunia yang boleh kita lihat oke nanti oke you need paspor oke sekarang aku dekat taman monumen taman-taman dunia Islam dekat Kuala Terengganu oke dekat taman monumen ni kita nak tengok model-model masjid seluruh dunia lah so mantap pengen sih kesana ya Allah maksid dekat dunia ni yang aku pernah pergi dan kita nak tengok lah maksid-maksid yang lain maksid-maksid yang aku pernah pergi juga dekat taman monumen ni jom kita explore kawasan ni nampak macam luas juga ni dan besar ni kan aku tak tahu aku dapat cari semua ke tak tapi kita pusing-pusing je lah dalam ni dia pun ada bagi paspor ni kat dalam ni dia ada apa senarai-senarai masjid oke jadi kisah-kisahnya mungkin boleh kita tengok kat dalam paspor ni lah kat sini korang boleh nampak perbezaan yang ketara pada sini bina masjid-masjid di seluruh dunia oh Tunisia ada ianya ada keunikannya tersendiri yang melambangkan sesuatu negara dan budaya mereka oh Medinah ya contohnya seperti sini bina masjid di Cina ini oke masjid Cina oke ini dia masjid besar Agadess dekat Niger agak unik oke ini sebelumnya kita udah pernah buat guys yang lain lah tapi kurang detail ya kita lihat disini masya Allah tapi macam ini petak macam ini je oke ini pun mereka bentuk dia agak unik juga ini masjid besar dekat Samara Iraq Iraq kalau boleh tengok penara depan ni aku rasa aku pernah nampak dekat Uzbekistan betul tak ni dekat Uzbekistan ni betul lah ni masjid menarik dia Uzbekistan guys wow tak ada dekat Bukhara atau dekat Samarhan aku ingat-ingat lupa tapi aku pernah pergi tempat oh berarti abang ni dah pergi mana-mana kan Masya Allah tak silah aku dekat Samarhan lah kalau tak silah oke dia tak ada tulis pula nama tempat dia kat mana ni aku rasa dekat Samarhan oke ini dia Suleiman Mosk Masjid Suleiman dekat Istambul, Turki Istambul, Turki aku tak pernah sampai lagi masjid ni tapi aku rasa aku pernah nampak aku pernah sampai dekat Turki aku pernah sampai dekat Blue Mosk dengan Hayat Sophia tapi reka bentuk dia memang dia punya seni bina ni memang tak lari jauh dari Hayat Sophia dan juga Blue Mosk ini memang tipikal seni bina Turki cantik actually aku quite surprise juga dengan tempat ni sebab kenapa eh sebab dia orang put so much effort ni untuk bina model-model dari seluruh dunia ni dia orang yelah tiru reka bentuk masjid-masjid ni memang bagi aku macam so much effort lah untuk buat benda ni dan bagi aku mungkin sebab aku ada kenangan dekat beberapa buah negara yang aku nak pergi memang aku nak datang sini dan aku nak tengok masjid-masjid tu aku nak menyimbau kenangan aku lah Masya Allah wow keren banget betul-betul besar ni yo tu woy pusing kat situ penat sikit betul oh ni kan besar-besar tu kat sana tu tu adalah model masjid negara Masjid negara Banyak lagi masjid-masjid yang Aku nak tengok ni So jom kita explore lagi Terdapat juga model-model yang di sini Yang korang boleh masuk ke dalam Untuk melihat bahagian dalamannya Seperti model Dome of the Rock yang terdapat di Palestine Wow Ternyata bisa masuk guys Jadi sedikit sebanyak Aku dapatlah rasa berada di Bumi Palestine Walaupun sekarang ni aku cuma berada di Kuala Terengganu sahaja Okay Di mana ni Masjid negara jiran kita sahaja Masjid Sultan Singapura Oh Singapura Apa ni Sebab aku pernah pergi Masjid dekat Brunei Darussalam Brunei Cantik asli dia cantik sangat Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin Brunei Oh Okay Nama masjid ni Aku tahu masjid Brunei je Dia memang Kalau dekat Brunei Kubah dia tu Kubah dia Original mas Kalau tak silap aku Oh ya ke Memang diperbuat daripada mas Masya Allah Bagi aku seronok juga Berjalan-jalan di Ini kudus ya Untuk menyaksikan keindahan Seri bina Islam Di seluruh dunia Dan Kalau korang datang ke Kuala Terengganu ni Bolehlah tinggal ke sini Kemudian Berdekatan dengan Taman Monument ni Terletaknya sebuah masjid Yang sangat Masjid Kristal Ada pengen barat Suka sana guys Okay ni masjid Kristal Kat belakang I don't think They are open For public Right now Aku rasa Tengah Buat construction Tengah ada Oh ya Tengah pembetulan lah Dan Kalau nak Ruang solat pun Dia Buka kat luar situ Jadi Tak boleh masuk dalam Tak tahu sampai bila Dia akan Buat construction ni Buat repairing ni Apa semua So maybe Next time Datang baru dia boleh buka Masjid Kristal ini Walaupun namanya Kristal Masjid ini sebenarnya Diperbuat daripada Kaca dan juga Keluli Bila waktu siang Bersina-sina masjid ni Bila cahaya matahari Terpantul pada kubahnya Kalau korang nak tahu juga Masjid ini telah diiktirau Sebagai masjid pintar Yang pertama di Malaysia Oh ya Di masjid ini Disediakan prasarana Teknologi maklumat Dan wifi Untuk membolehkan Pengunjung-pengunjung Untuk mengakses Al-Quran digital Lagi gadget mereka Wah Entah baru tahu ni guys Sempurmasinya ni Eh memang kerulah Ha Musim hujan ke mungkin Okay Dah habis ke Here we go Oh ni Oh ni Jembatan angkat Terengganu Ataupun drawbridge Ya Allah Ini dia Bercutanda Kuala Terengganu Yang terbaru Dan baru sahaja siap Pada tahun 2019 Yang lalu Iaitu Jambatan angkat Ataupun drawbridge Kenapa ianya dipanggil Jembatan angkat Kerana bahagian tengahnya Yang boleh diangkat Untuk memberi laluan Kepada tongkang Atau kapal besar Yang ingin melintas Melalui bawah jembatan ini Wow Tapi Aku tak pernah nampak lagi lah Dengan mata aku sendiri Jembatan ini Diangkat untuk Kapal lalu Nilah jembatan Yang orang kata Jembatan London tu Jembatan London Jembatan ini Tower Bridge Seperti yang terdapat Di London Tetapi Tahukah anda Reka bentuk jembatan ini Sememangnya Mendapat ilham Dari Tower Bridge Yang terdapat di London Tapi Kalau London kan Besar lagi Once aku dah seberang Jembatan kat belakang tu Drawbridge tu Nandakan aku telah Memasuki kawasan Kuala Nerus Kuala Nerus ni Pada asalnya dulu adalah Dalam daerah Kuala Terengganu Tapi sekarang Kuala Nerus adalah Daerahnya yang sendiri Jadi sekarang Dah berpisah macam tu kan Dan nama tempat ni adalah Seberang Takir Seberang Takir Dari ni aku akan menginap Dekat kawasan Seberang Takir ni Kat mana aku akan menginap Jadi aku akan tunjuk kat korang Okay Okay One of my subscribers Dia nampak aku Dia bagi ni Alamak Makanan Lunch Dengan air sekali Macam tau-tau Aku tak makan lagi So Alhamdulillah Aku memang sebenarnya Nak mencari makan ni Tapi Aku nak tunggukan sampai dekat Tempat yang aku nak stay malam Masya Allah Baru cek makan Tapi ini Alhamdulillah Dah ada makanan ni Rasanya Dah tak perlu nak Pening-pening Nak cek makan lagi Jadi banyak-banyak bang Di sana gitu kan Pusing-pusing Mungkin Satu minggu Gak cukup Di sana Kayaknya Ya Nice Aduh Masya Allah Cantik Keren Ini suasaranya Enak banget Ini Dekat pantai Ini menginap Kat sini Oh iya Ada hotel hotel Sini Oke Penasaran aku Penasaran untuk Lihat kamarnya guys Memang cantik Aku suka Dia Memang Wow Asari banget Macam Suasana Untuk Relaxing Untuk Beri alam bersama keluarga Betul Betul Ini memang Tempat yang best lah Untuk Oh ini kamar dia Best lah Dengan family ke Ataupun Honeymoon ke Betul lah Kena bakar-bakar Malam-malam pun Sedap Kalau aku nak bercuti Tempat macam ginilah Yang aku akan Sentiasa Fikirkan ke dalam kepala Tempat yang Cantik macam ini Semua Nature Pakai kayu Pakai papan Macam ini Lepas tu Pantai kat depan sana Jauh Jalan kaki je Aku rasa dalam 100 meter kot Pantai Tak jauh So ini dia Rumah yang akan Aku duduk Oh Cantik Satu rumah ni Aku punya Duduk sendiri je So jom Kita tengok Pilih kita Ok Assalamualaikum Oh Guys Katil Katil untuk Empat orang Astaga Ternyata Gedek Ini dia Penginapan aku Di seberang Takir ni Di Anjung Pantai Seberang Di mana Penginapan Anjung Pantai Seberang Cik Ahmad Cik Ahmad Pemilik Shaili ni Terima kasih Banyak-banyak Kepada Cik Ahmad Yang telah Memberikan Saya Satu Apa Experience Luxury Wow Wow Keren Ketil Untuk Pak Orang Yelah Untuk Peluaga Family Sedap Senang Ni ada Aircon Juga Sini Satu Berapa Aircon Dalam Bilik Dia Ni Ni pun Ada Aircon Juga Okey Bilik Air Bagaimana Okey Biasa Bagi Aku Okey Water Heater Ada Everything Is Perfect For me Memang Nice Gila Cantik Sejuk Ada Kat Sini Boleh Aku simpan Peti Sejuk Air Tidak Banyak Banyak Aku Sejuk Aku memang Suka Tempat Ni Memang Bagi Aku Memang Best Gila Kalau Korang Datang Sini Dengan Keluarga Ke Family Day Aku Kasa Korang Boleh Datang Sini Sebab Tempat Ni Ada Space Yang Sangat Luas Ada Kolam Juga Buat Renang Gitu Aduh Enak Banget Sini Selesa Exley Enak Wow Masya Allah Rindunya Dah Dah Lama Saya Tak Bantai Guys Bersih Cukup Bantai Dia Aku Nak Terbang Drone Kat Sini Tapi Tak Boleh Sebab Kenapa Sini Dia berdekatan Dengan Kawasan Airport Kuala Terganu Jadi Berdekatan Dengan Airport Tak Terbang Drone Betul Senang Senanglah Kalau dengan keluarga Sekali Boleh kita Main Dekat Sini Terima 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 15.7 kilometer per jam Dan total kayuhan aku setakat hari ini adalah 1180 kilometer Okay guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Abang Amir Arsyad yang sharing kepada kita guys Pasal ya Serengganu So memang cantik guys Memang aduh padulah Kalau kita datang kat sana kan Lepas tu kita tengok taman-taman adun Lepas tu kita menginap dekat pantai tu Pinggi pantai Dan memang sedap kita tengok guys So ya pengen banget kesana sih ya Allah Semoga bisa kesana ya Semoga ya covid ini berlalu Dan dah vaksin semua Kita boleh pergi mana-mana kan Amin insyaallah Nabung dari sekarang ini Oke terima kasih guys Sudah menonton video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe Dan juga channelnya Abang Amir Arsyad ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya